Halo semuanya, balik lagi dengan Gadgetmix disini. Kali ini Gadgetmix akan membahas 5 produk yang keren banget yang bikin rumah yang biasa aja jadi hotel bintang 5. Atau nggak, jadi smart home yang keren banget. Nah misalnya kalau kalian diem di kontrakan, terus kalau diem di rumah dan pengen merasakan smart home, ya ini produknya. Atau nggak, developer yang pengen menjadikan rumah jualannya jadi pintar, jadi menarik konsumen, ya mungkin di rumahnya biasa aja, developer jualnya biasa aja, tapi dengan perangkat ini jadi naik ya, jadi minat banget pembelinya. Ya seperti itulah. Dan mengapa saya bilang begitu? Karena emang ini harga produknya ya di bawah sejutaan semua sih. Dari ini, ini penting banget. Ini wajib banget dibeli, nanti saya bakalan tutorialkan. Terus ini ada smart ER remote yang hanya Rp150.000, kalau ini kan Rp600.000 emang agak mahal, tapi ini wajib kalian beli. Ini ER remote, misalnya kalau kalian gunakan remote biasa, pengen menjadikan perangkat kalian pintar, kalian tinggal ngomong aja misalkan, ini cocok banget. Nggak butuh namanya remote lagi, tinggal satu alat ini aja. Terus ini CCTV untuk memantau rumah kalian, ini penting banget juga, yang harganya Rp300.000. Kalau ini lampunya saya beli Rp80.000 ya, dan semuanya beli di Shopee sih. Ini kalau saya beli produk-produk ini, kalau ada diskon, misalnya Bardi tuh sering ada diskon ya, kalau kalian lihat di sini saya tampilin. Ini ada kayak lampu tuh diskon, dari agak Rp100.000 jadi Rp80.000. Baru saya beli produknya. Kalau belum ada diskon, saya nggak beli produknya. Jadi kalau ada diskon, baru pergi. Dan ini ada juga, ini sih keren banget ya. Ini bukan colokan biasa, ini colokan pintar. Ini wajib banget kalau kalian lupa matikan colokan di rumah. Nah, misalkan kalian udah pergi berangkat kerja, pengen matikan colokan di rumah, wajib punya ini. Kalian bisa matikan dari kantor, kalian bisa matikan, misalkan kalian mau berangkat kerja, kalian tinggal say, hey Google, dia bakalan mati. Itu aja sih. Dan untuk menghubungkan ini semua, kalian butuh namanya internet. Nah, untuk sebelumnya, saya menggunakan router seperti ini. Ini bisa pakai kartu ya, ini dari Huawei. Ini saya pakai kartu Bayu dulu, tapi sekarang karena sudah ada jaringan kabel, yaitu pakai Indy Home. Jadi yaudah lah, pakai Indy Home aja, yang paketan 300 ribuan. Cuma kadang-kadang agak slow dikit sih. Wah, gimana? Nggak tahu juga. Ya, penting ada internet aja, agar bisa terhubung atau menghubungkan smart home ini. Kalau nggak ada jaringan kabel, kan biasanya Indy Home atau nggak, yang lain-lain seperti post media atau nggak apalagi yang untuk internet ISP swasta, agak susah masuk ke rumah kalian, kalian bisa menggunakan ini. Ini sudah saya gunakan dulu, cuma sekarang udah pakai jadi nge-filt. Oke, kita contohkan aja dulu, gimana sih smart device ini. Kita cocok, dipakai suara aja lho sih ya. Ini, pakai Google Home aja lah. Eh, Google Mini Home. Oke, hidup suaranya. Oke, Google, stop musik. Hidup suaranya ya, karena tadi saya tes. Seperti ini ya, contohnya. Hai, Google. Selamat pagi. Hai, Dede. Maaf, sepertinya saat ini ruang keluarga sedang offline. Sekarang pukul 12.11. Saat ini suhu di Kota Selatan 29 derajat dan sebagian besar cerah. Hari ini akan badai petir dengan suhu tertinggi 29 derajat dan terendah 25 derajat. Semoga hari ini lancar ya. Kayak gitu ya. Oke, Google. Stop. Musiknya. Iya, kayak gitu ya. Saya contohkan itu untuk selamat pagi. Misalnya kalau kalian pergi dari rumah, ini bakal mati lampu ini. Kalau tadi lupa saya mati kan. Ini langsung mati ya. Kita coba ya. Oke, Google. Saya berangkat kerja dulu. Oke. Baiklah, mematikan dua lampu. Asli mati. Maaf, sepertinya saat ini ruang keluarga sedang offline. Semoga hari Anda menyenangkan, Dede. Kayak gitu ya. Ini asli mati. Terus, lampu dua ini mati. Jadi, ini cocok banget kalau kalian taruh di ruang tamu. Kayak tadi saya taruh lampu di ruang tamu. Lupa saya hidupkan ya. Itu pakai saklar jadinya. Saya matikan aja tadi. Dan ini sih keren banget ya. Dengan modal yang nggak begitu banyak, kalian bisa lakukan ini semua. Dan kalau kalian pengen yang lain, seperti robot yang pintar, bari jual-jual itu harganya juga mahal. Jadi, 3 juta. Mungkin nanti saya beli ya, karena produknya mahal. Itu keren banget juga. Atau nggak bisa beli untuk makanan binatang, seperti ikan atau kucing. Itu kan ada juga yang otomatis. Jadi, jam berapa schedule-nya, dia baru buka. Dan jam berapa tutup lagi gitu ya. Jadi, itu keren banget sih pada botangnya, bari. Dan, kalau kalian matikan satu-satu sih biasa aja ya. Coba kita hidupkan ya. Kita hidupkan dulu lampunya. Misalnya kita pulang dari kerja. Oke, Google. Saya pulang. Asli hidup. Kayak hebur-heburan gitu loh. Saya pulang, saya berangkat kerja. Itu bisa diatur semua. Langsung ada suara musik. Jadi, kalau kalian lagi capek di luar rumah, pulang kerja, tinggal say, hey, abis itu bakal hidup semua. Lampu hidup, AC hidup, dan TV juga bisa hidup. Kebetulan nggak ada TV sini. Test musiknya. Oke, Google. Stop music. Kayak gitu aja sih ya. Sesimpel itu. Dan, biasanya kan kalau dulu yang dibahas itu, misalkan lampu ini ganti warna. Misalkan, hey, Google. Lampu, studio ganti ke biru. Maaf, saya tidak mengerti. Nggak bingung aja dia. Perintahnya harus oke. Hey, Google. Rubah lampu studio ke biru. Oke, perangkat itu sudah diperbarui. Nah, itu sih sesimpel itu sih smart home ya. Menggunakan Google Home ini. Jadi, ini keren banget. Kalian sampai rumah, saya pulang, itu lampunya sudah hidup. Terus, kalian pergi dari rumah, lampunya mati. Nah, kalian pasti penasaran, gimana sih cara settingnya. Oke, kita langsung aja bahas cara setting dari perangkat body menggunakan ini. Jadi, kalian wajib nggak beli, beli ini dulu. Atau nggak, beli lampu dulu lah. Yang paling murah. Baru beli IR remote. Nah, baru naik yang mahal. Yang ini. Baru yang ini. Dan, terakhir yang ini. Ini kayak saya, nyicil belinya. Baru, kesampilan sekarang. Dan, baru punya segini aja untuk perangkat smart home-nya. Mungkin nanti saya tambahin lagi, seperti robot pintar, sama kunci pintar juga ada. Nanti saya tambahkan lah, perang-perang itu. Dan kali ini kita bahas ini dulu. Dan gimana sih settingnya, biar bisa lampunya mati barengan, dan hitup barengan. Dan ada beberapa komodnya, seperti ada musik, ada pantun. Oke, kita langsung aja ke meja ini. Oke, ini dia produknya. Ada Google Nest Mini 2, yang wajib kalian beli. Terus ada colokan listrik. Ini wajib juga sih, kayaknya. Kalau kalian pakai kipas angin, dan nyolok charger, HP ini wajib banget. Nah, kalau kalian tinggal kerja ini, langsung bisa dimatikan dari smartphone kalian. Dan ini, ada IR Remote. Ini harga terjangkau juga. Ini wajib juga untuk mematikan, AC, TV, apapun yang isi remote, bisa mematikan dari sini. Terus, ada lampu. Nah, ini udah universal banget ya. Semua sudah bahas produknya ini. Dan ini keren banget. Kalau kalian pengen rumah kalian pintar, cukup beli lampu, sama beli ini. Dua bandling ini aja udah cukup sih, buat rumah kalian pintar. Tapi kalau kalian pengen yang lebih banyak lagi, bisa beli IR Remote. Terus, beli CCTV juga. Ini kan keren juga ya. Di zaman pandemi gini, dengan adanya CCTV, kita bisa melihat masalah yang kemarin terjadi, dan bisa terungkap. Jadi ini keren banget. Bisa terlihat di outdoor sih. Cuma outdoornya jangan dikenain air, karena ini bukan nanti air, karena ini CCTV indoor sih. Cuma, kalau saya sih taruhnya di outdoor nanti ya, di bawah rumah, ditempelin gitu ya, karena ini tempel. Dan colokan listriknya nanti saya carikan listriknya. Cuma ini bukan CCTV outdoor. Ini biasanya taruh di bawah TV, biar tahu, mantau, anak kalian lagi ngapain, atau keluarga lagi ngapain di rumah. Oke, untuk mengkonekkan ini semua, kalian perlu namanya aplikasi. Nah, untuk aplikasi dari Bardi, saya menggunakan Bardi langsung ya. Di sini juga bisa menggunakan Smart Life. Kalian bisa cari settingannya di YouTube, itu banyak banget sih bahas produk ini. Ini produk lokal yang paling bonafit banget. Benefitnya lumayan oke juga, jadi banyak yang bahas produk ini. Jadi, jangan khawatir untuk cara settingnya. Nah, di sini saya menggunakan Bardi Smart Home. Nah, mengapa nggak menggunakan Smart Life? karena punya produk ini Bardi aja. kalau kalian punya merek lain, misalkan Bardi, terus punya merek B, merek C, ya menggunakan Smart Life paling enak. Kalau Smart Life sih, bodi tampilannya seperti ini ya, Smart Life. Ini. Nah, ini ya. Saya harus settingnya sama aja sih, tinggal di add, terus dimasukkan satu-satu. Cuma, karena saya males setting-setting, saya pakai Bardi aja langsung ya. Nah, ini saya pakai Bardi. Ini. Nah, ini ada TV, ada lampu orang keluarga, ini lampu yang belum saya ganti namanya, ini ada lampu studio, ada colokan listrik, ada CCTV, kita pasang aja lah CCTV-nya ya, biar mantau langsung. Nah, kalau colokan listrik ini sih, keren banget ya, karena ada 3 USB, sama 4 soket. Jadi, udah lengkap banget sih, untuk ditaruh di ruang keluarga, atau enggak, di ruang kerja. Oke, ini colokannya di sini ya, untuk CCTV, dan tampilnya CCTV-nya seperti ini. Nah, kalau kalian pengen tempel di luar, tinggal isi double tip di sini, tempel di tembok, dan kayak gini. Udah. Tapi sih, ini enak-enak di meja gitu ya. Nah, di meja kasir, atau enggak, di meja manapun bisa sih. Ini menggunakan micro SD, untuk lihat data-datanya ini ya, tempat micro SD-nya. Nah, ini kita hidupkan. Nah, tampilannya seperti ini. Gini ya. Nah, ini ya. di sini ada AC, ada Smart IR ini. Kita hidupkan juga. Oke, sudah hidup. Nah, setelah semua hidup, kalian pengen, mematikannya barengan. Kalau matikan selesatu sih, gampang banget ya. tapi kalau mereka semuanya itu, ada aplikasi yang perlu kalian setting. Nah, setelah itu kalian download Home. Home ini untuk setup Google Nest Mini nih. Nah, ini caranya juga banyak banget di internet, kalian tinggal cari aja. Kalau kalian pertama kali download, tinggal ditambah ini, klik, tinggal setup device, setup home ini. Udah dah, jadi dah smart device-nya ini. Nah, kalau udah ter-setup, kalian tinggal sambungkan ke aplikasi Bardi-nya. Ini untuk, nah ini sih ya, Bardi Smart Home. Jadi, kalau belum terkoneksi, tinggal koneksikan aja. Walaupun kalian menggunakan merek lain, seperti Philips Hue, kalian tinggal konekkan di Xiaomi aja. Ini gunanya Google Nest Mini ini, mengkonekkan semua device smart home yang beda merek, jadi satu. Jadi, nggak perlu kalian pakai aplikasi yang satu-satu, semua, jadi cukup satu aplikasi namanya home, udah terkoneksi semua. Jadi, nggak perlu ribet-ribet buka aplikasi Bardi, hampir itu buka aplikasi B, terus aplikasi C, jadi, bawa-bawa waktu. dengan satu aplikasi sudah bisa semua. Nah, misalkan sudah terkoneksi ya, Bardinya ke sini, dia bakalan tampil seperti ini. Ini ya, saya putih TV, lampu, lampu, colokan listrik, misalkan ini saya matikan yang sweet 2, ini tinggal klik aja di sini, bisa, mati sweet 2-nya, kalau hidupkan, kita hidupkan lagi, hidup lagi sweet 2-nya, yang mana, gitu lagi, gitu aja, sesimpel itu ya. Untuk mengukur suaranya ini, tinggal klik aja, ukur suaranya. Nah, kalau kalian pengen rutinitas, kalian bisa kerekod semua, atau nggak kayak tadi, selamat pagi, atau nggak selamat malam, maka saya pulang, itu menggunakan rutin ini. Klik aja rutin. Habis itu, kalian tinggal pilih yang mana. Misalnya, saya ini menggunakan selamat pagi, saya pulang sama saya pergi aja. Nah, kalian klik aja di sini. Nah, di sini ada pengaturannya, seperti nyalakan lampu keluarga, misalkan, ngomong selamat pagi, atau nggak, lihat terus ini, pengen apa, apalah, bahasa jawa pun bisa, tinggal kalian add aja di sini. Nah, itu, habis itu, dia bakalan menyalakan perintah ini. Nyalakan lampu, nyalakan TV, untuk input ini, tinggal add ini aja. Add action. Pengen merubah, apa, angkanya tinggal di sini aja. Ini ya, kayak gitu aja. Selamatkan ini, nyalakan lampu keluarga, nyalakan TV, nyalakan AC. Terus, kalau saya pergi dari rumah, sama juga, matikan AC, matikan lampu. Nah, itu aja. Nah, untuk nambahkan musiknya, saya pulang nih ya. Di bawahnya ya. Tambahkan musik, dan kalian tinggal pilih musiknya apa. Di sini saya menggunakan ini ya. No copyright song. Jadi, nggak kena copyright. Kalau nggak, pengen musik yang sendu-sendu, juga bisa tinggal kalian tambahkan di sana. Sudah, segampang itu. Kalau kalian pengen ganti namanya, masuk ke assistant setting, dan, nah ya, agak lupa sih saya ini. ini push match-nya. Assistant push. Oh, ini basic info ini. Kalian bisa ganti namanya apa. Sudah, misalkan apa, antok, atau siapa, itu tinggal ubah di sini. Jadi, Google-nya tinggal, sebutin nama kalian. Gitu aja sih. Segampang itu aja sih. Cara setting, untuk cara setting semuanya ini, sudah banyak banget di YouTube. Kalian bisa cari aja, caranya. Dan, dengan produk-produk, segini aja, sudah bikin rumah kalian jadi, terasa, Iron Man. Terasa Iron Man Tony Stark ya. Ya, untuk CCTV juga, kalian tinggal pantau di sini, menggunakan aplikasi Bardi. Ini static camera. Sudahlah, beli satu produk aja, biar gampang makainya. Kalau banyak produk, akan lebih bingung makainya. ini, udah tampil ya. Sekeren itu sih. Dan, kalau saya lihat, harganya ini, semua murah-murah semua ya. Ini ya, ada diskon lagi ini. Banyak banget produknya, untuk, pengen kalian, rumah kalian jadi pintar. Ini lampu aja, Rp83.000 kalau sekarang ya. Saya lihat di Shopee. Terus, CCTV Rp200.000. Ini dulu saya beli Rp300.000, sekarang udah Rp200.000-an. Terus, colokan listrik. Ini colokan listrik. Nah, colokan listrik Rp300.000 ya. Dan sudah terjual Rp1.600.000. Dan untuk Google Nest Mini ini, kalian bisa beli di sini, ataupun tempat lain, seserah kalian. ini yang untuk smart fish, untuk kalian punya ikan di rumah. Ini cocok banget. Kalian tinggal pencet dari kantor, nanti kasih makan sendiri, atau nggak pakai schedule juga bisa. Ini colokan listrik juga ada. Ini pintu juga ada ya. Ini untuk jasa pasang, tapi pintunya udah ada. Mungkin nanti saya beli ya. Untuk pintu lumayan banget harganya, cuanya di Rp1.900.000. Mungkin ini opsional aja, kalau kalian pengen pintu kalian pintar. Ini untuk makanan kucing juga ada, Rp1.700.000. Ya, segitu dulu lah. Video Gidget Max kali ini tentang smart home. Mungkin videonya agak acah-acakan ya. Untuk lebih detailnya, kalian bisa lihat di channel yang lain. Tapi untuk di Gidget Max, ya segini aja lah cukupnya. Ya. Oke. Segitu dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Kalau pengen beli, langsung aja cek sekarang. Mumpung ada diskon, harganya semua murah. Mulai dari Rp80.000. Wow, keren banget. Smart Home Rp80.000. Yo, sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih.